Audio Jungle Audio Jungle Udah bisa dibilang lumayan sekarat Iya Tapi kali ini LJ langsung bergerak lagi ke area Orange Buff Masih ada Terry Face Bahkan Bouncing Ball Dan Tony juga bergerak Tapi masih bisa diliamankan oleh Beach Boy Dengan Isansinia masuk Tressless dilancarkan Dan ternyata First Blood Didapatkan oleh seorang Rusi Dengan cleannya yang membuat dari LJ Harus menjadi korban pertama kali ini Iya ini bakal jadi celah banget sih Dari Evil Second Karena tadi melihat juga Mereka terlalu gegabang untuk maju ke arah depan Walaupun berbondong-bondong ya Tapi dengan posisi yang menyempitkan seperti itu RB Bopeng lebih diuntungkan tadi Betul Bahkan sudah ada Mountain Shocker Bahkan Tas Didi Going to the bottom lane Mengicengkan oleh seorang Rusi Dan datang bala bantuan Tiga player Dan masih bisa pelikir dan menghindari Tempast of Blade Dan Vanguard juga mencoba untuk datang Memberikan serangan balasan Tapi ternyata Nampaknya dari kedua belak tim Lebih memilih untuk ngereset kembali Dan tidak mau terlalu memaksakan Pertikaian di area bottom lane tadi Iya tapi gue suka sih Desisian untuk Tempast of Blade-nya Dia gak bener-bener untuk maju ke arah depan Atau ngedapetin satu kill Yang menurut gue gak begitu penting juga Dan ternyata kita lihat dulu dari Zarkovic Ngasih presence juga Dan kali ini bakal coba untuk mukul mundur Dan ngegangguin sedikit darah dari Tartal-nya Tire Revenge Satu, dua, tiga Hayu LG-nya kena Dan ternyata Apakah menjadi first blow Ternyata ini No Dan ternyata Zarkovic Yang berhasil untuk mendapatkan kill Di arah belakang Flicker ke arah depan LG hampir saja tumbang Tapi masih bisa Stay alive kali ini The Check Game Masih berada di arah tengah Dan kali ini bakal dipandung satu persatu Trading akhirnya Dilakukan oleh kedua tim Tiga satu score sementara Tapi good decision lagi Untuk Yisansin Menggunakan ultinya Mountain Shocker Untuk meng-cancel Adanya recall Dan ternyata di bawah Ada satu kill lagi ya Di bawah Yes, 1v1 situation Antara Tasdiri dan juga Rusi Berhasil di pick off Nyawa dari seorang clean dan beach boy Ataupun b-boy Dengan Yisansinnya Harusnya bisa ngamanin Dari segi turtle-nya kali ini Bocak pantai banget nih Iya Bocak pantai Anak pantai langsung bergerak Kali ini bakal serangan Dibalaskan oleh anak-anak Dari Evo's Icon Tiga Melawan dua Dan tidak bisa berhasil ya Dapatin satu player dari Arby Bopeng eSport Betul banget Ini gue lihat Kalau dari segi tentinya Dari kedua tim ini Kayaknya mereka mau Gregetan banget Mereka mau dapetin Early-nya banget gitu loh Dan untungnya adalah Mereka imbang gitu loh Jadi dengan kata lain Ini kayaknya Coba untuk ditarik Sampai ke late game Gue rasa Betul Masih coba untuk tarik ulur Dari kedua belah tim Karena Itungannya ya Ini dari Cakim juga Edit-nya butuh farming Walaupun dia pakai Emblem tank Tapi dia Harusnya pengen maksimalin Dari ultimate-nya sih ya Untuk bisa nyici pelan-pelan Bahkan tas didi Sekarang udah level 6 Masih Cukup sama Sama seorang Isansin Tinggal gimana cara mereka Untuk Dapatin rotasi yang On point Untuk nge-shutdown Mungkin ke arah Batsem lane Ataupun ke arah Jungler milik Anak-anak Arby Bopeng Betul Dan apalagi Kelihatan dari Zarkovic ini Jadi kayak Tombak pertamanya Banget gitu loh Dari RBI Bopeng Kayak Lihat aja Dari rotasinya tuh Perlahan tapi pasti Tapi kayak udah Udah tau gitu loh Oh ini mangsanya nih Yang kita bisa dapetin Dan dia coba inisiat Dengan ada yang falling star Itu udah selesai Karena temen-temennya Juga udah dikasih signal Oke tapi ternyata Ada teren revenge Dari seorang Sisu Tapi Rusi Terkena ketok magic Dari seorang LJ Dan tas didi pun Bisakah Men-shutdown Rusi Dan ternyata Belas didapatkan Bahkan Liatu Minum Belas di cancel Oleh seorang Sisu Tapi LJ Juga harus Menengah nyawa Terjadi petukaran Yang cukup apik Antara Rusi Dan juga LJ Yang nominomblez Di depan mata Milik RBI Bopeng Tapi kita melihat Zarkovic Maju tak gentar Mulai menyicilkan Seorang tas didi Tapi tas Masih bisa mundur Dan ngereset kembali Tim Pai Diara Batum Link Ya Ivo saya kan Seakan mereka berhati-hati gitu loh Kalau misalkan Move-nya Atau eksekusi Yang mereka lakukan ini Rada sedikit salah Bisa di-counter Dengan mudah Oleh RBI Bopeng Karena melihat dari rotasinya RBI Bopeng Itu gak ada salah sama sekali Tapi mungkin terlihat Ada celah Dimana Gue harus dapet kill Yang cepat juga Betul Dan kali ini Bahkan di R2P Masih didapatkan Tourade-nya Dan Tartel Langsung coba Untuk diinisiasi Oleh anak Ivo's icon Menjaga Perimeternya Zarkovic Juga cukup berani Nyicil ke arah Seorang Pulpen Naga Maju ke arah depan Dan ternyata B-Boy masih bisa Treslos menghindari Pertikaian lebih lanjut Bahkan si Izum Maju ke arah depan Menjadi sendback Rusi juga datang Tapi ada Shatter Dan juga Onward Belum dilancarkan Tapi Rusi cukup sekarat Dan Nominum Blush Dari arah kiri Bahkan Flicker Dari LJ Ke arah samping Dia pengen mengincet Karena soang Fanguard Tapi apa mau dikata Fanguard pun Masih bisa menghindari Dengan adanya Purify Tapi masih terjadi Pertikaian lebih lanjut Tentara Pulpen Naga Dan juga Zarkovic Maju ke arah depan Dan ternyata masih Becah Bak Big Book Bak Big Book Maju mundur Dan Pulpen Naga A.K.A. Pendragon Masih bisa ngereset lagi Dari Pertikaian yang dilancarkan Oleh seorang Zarkovic Itu hampir banget Karena Kalau tadi Gebukannya kena Dari Lolita Itu mungkin Bakal lebih dari Dua kill Yang didapatkan Melalui Vosikon Dan Ya Masih ada keberuntungan Ternyata dari RB Bopeng Sehingga bisa Reset dulu Terlebih dahulu Dan sekarang Skor sama Dan dari Segi networknya Juga gak jauh beda Cuman Kisaran 0,0 Juga Perbedaannya Dan Gue ngeliat disini RB Bopeng Harusnya lebih beraksi Dibanding Vosikon Karena mereka Punya rotasi yang lebih oke Harusnya dibanding Vosikon Dari segi Hero nya Dari segi drafting nya Tapi melihat Dari ketangkasan Seorang link nya LG ini Sorry Link nya TAS Ini sulit banget Untuk didapatkan Dan keliatan disini Udah ada trading kill Yang dilakukan juga Oleh kedua tim Cekim Versus Sezu Dan kali ini Dari TAS Juga harus mundur Ke arah belakang Melihat darahnya Sudah sekarat juga Dan tiga pemain Dari RB Bopeng Masih still live Dan looking strong Di Middeland Masih bisa mempertahankan Dari segi Sisi Turet Di area tengah Dan tadi sempat Terjadi trade Yang bisa dibilang Agak cukup merugi Untuk anak-anak Vosikon Karena harus Kilangan CH Sedangkan Dari RB Bopeng Mereka hanya Kilangan Saizu Sang Romer Yang membuat Kali ini Keunggulan Dari segi Niatur Tidak terlalu Beda jauh Tapi ternyata Ada pertikaian kah Di arah Topline Saizu Sempet pengen Digenking oleh LJ Dan juga Tas Didi Tapi di area tengah Vanguardnya harus ngacir Dan fleek ke depan Dari Tony Tony Langsung bisa Instant kill Ke arah Seorang Cecilia Yang bakar Lihat dikejar Datang Zarkovic Dan langsung Dicabut nyawanya Membalaskan kematian Rekas satu timnya Tapi ada all world Dilancarkan Shatter juga tidak ada Yang terhubung Dari Chakim Tapi Tas Didi berusaha Untuk melakukan pencurian Dari segi Parple Bopnya berputar-putar Akang gendang Tengah pas Dilancarkan Tapi ternyata Masih bisa diamankan Tapi Tas Didinya Harus berenggang Menyawakan Dan datang seorang Rusi Sang penyelamat Dari RB Bopeng E-Sport bakal Itu minum Defensif Dilancarkan Dan ternyata CH dan LJ Harus retus kembali Tapi Beach Boy Dan kawan-kawan Mulai maju ke arah depan Zarkovic Masih pengen Dapetin pullin kill Karena seorang Chakim Bahkan Wuling Star Moon Instant kill Didapatkan Zarkovic Perhitungan yang sangat tepat Berhasil dapetin Karena seorang Chakim Dan ini juga jadi Bad news banget Untuk info second Karena mereka langsung Lord dan Lolita nya LG berhasil Untuk dapetin Satu pemain Dari RB Bopeng Dan dikejar lagi Looking for more kill Kill yang sudah diropatkan Oleh seorang Clean Dan kali ini Langsung di counter attack Kali ini dari Suzunya Juga harus Baking time Selama mungkin Dan double kill Untuk Bullpen Naga Wow Dua tuker tiga Lordnya ke reset Tapi dari kedua belah tim Sama-sama dapetin Trading Petukaran yang cukup mengerikan Bullpen Naga A.k.a. Pendragon Langsung mengincik Ke arah beberapa member Yang udah Sakratul maut Dari sisi RB Bopeng Bahkan langsung bergerak lagi Ke arah Bottom lane Mengincik Ke arah Seorang Bukan sokar ya Seekor Seekor Orang sebal Bukan seorang kan Bukan manusia Oke Tapi menurut gue Misi dari Evo Saiken ini berhasil Karena dengan mereka Ngeganggu dan apalagi Dapetin kill Di daerah Lord ini Menggagalkan Lord dari RB Bopeng Ya padahal tadi Itungannya ya Lordnya udah lumayan sekarat juga Tinggal beberapa bar HP Betul Tapi terisit kembali Karena beberapa member Dari RB Bopeng Juga harus dicabut Nyawanya saat itu juga Betul Tapi Saizu buka Map Open Vision Ada Cha Kim Hanya sendirian aja Terran Rage Bakal dilancarkan Cha Kim Dan What? Langsung bilang Langsung bilang Wow What happened again Lord Waduh 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 Serangan dari Serang fan guard Harus Lebih diwaspadai lagi Tiba-tiba Sekali tamparan Membuat Cha Kim Tak berdayu Tak bisa bertahan Kali ini Tak berdayu Tak berdayu Udah Hatam banget itu Kayaknya Oke Udah mulai maju lagi Dari serang si Izu Menghilang dengan Concealnya Tapi dari Evo's icon Langsung bisa Retreat dengan Begitu rapih Punya feeling ya Feeling yang bisa dibilang Feeling good Like a suit Like a suit Nah itu dia Diara rumputan Ada bermain petak umpat Dari kedua belah tim Iya Ditahan pak Gue kira gue mau bilang Hayu ini Tapi ditahan sama dia Betul Tapi liat Itu dari minimap Pulpenaga A.k.a. pendragon Sudah menunggu Di area orange buff Tapi perlahan Evo's icon Memancing keributan juga Di area lord pitnya Si Izu Sudah mulai maju Secara perlahan Bahkan zarkovik juga Dua versus tiga Dan bakal kereset kembali Dengan Hadirnya mountain shocker Yang ngebuka vision Mengetahui keberadaan Dari anak-anak Evo's icon Ya tapi desisinya bagus loh Dari RB Bopeng Karena mereka Langsung ngebagi fokus gitu loh Ada yang fokus ke orange buff Ada yang fokus ke lord Jadi dua-duanya gak dapet gitu loh Dari Evo's icon Komunikasi yang sangat baik Tapi liat Pulpenaga udah mulai maju Mengincar ke arah Seorang Sisu Tapi zarkovik Flanking dari arah belakang Teamfight akan terpecah belah Harusnya Empat dari sisi kiri Mulai maju Terrain revenge Belum ada yang diincar Pulpenaga cukup sekarat kali ini Bahkan LG Juga tercici pelan-pelan Tapi ternyata Rusi menjadi incar Oleh seorang Pulpenaga Pendragon yang mulai ke takedown Tapi Tastidi Langsung on point Menginceng arah backlinernya Dan ternyata LG di arah depan Langsung instant kill Didapetkan oleh seorang Vanquart Dan di sisi lain Ternyata Tiga tukar dua CH A.K.A. Chakim Versus zarkovik Dikejar hingga Akhir hayatnya Bahkan Archeter Menang pergerakan Tapi tak berdaya Mulai maju lagi Dengan falling star munas Stardust Dan juga Frostmon Silt diserap Secara perlahan Tapi cakim 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 Masih bisa survive Di arah solplane-nya Kali ini Snowbeek Ya tapi gue suka Later on gue suka Dengan CH ini Ngambil buying time Yang lama banget Dan sehingga disini Ngasih space Secara tidak langsung Ke link-nya Yang dimana tadi Tastis berhasil untuk dapetin Inner turret Di arah middle Dan Which is good Untuk mereka Tapi masalahnya adalah Mereka kehilangan Beberapa member Dari Evose icon Jadi Dengan kata lain Menurut gue RB Bopeng Sekarang Masih looking strong Dan Gue liat juga Desisian yang mereka ambil Berkali-kali Seakan meng-counter Pergerakan dari Evose icon Ya itu dia Bisa adanya Counter attack Yang diinisiasi Dengan begitu rapihnya Orang RB Bopeng Esports Tidak akan Mulai bergerak lagi Karya Lord fit-nya Maju ke depan Dan Iron Rage Dia dapetin Satu Ternyata Cakim Numen Nobles Dari seorang LG Dapetin Satu play Tapi liat Lordnya diamankan Oleh Tas Didi Dengan retribution Yang sangat Luar biasa On point Tapi LG Dikejar Hingga Akhir hayatnya Bangkan langsung Ter-pick off Tapi Tas Didi Juga Bakal dikejar-kejar Oleh B-Boy Dan juga Sisu Tapi masih bisa Finch Boys Sementara itu Kita melihat Di arah Soplain-nya Pulpen Naga A.K.A. Pendragon Harus Retreat Dan nge-reset Kembali Karena Bisa banget Untuk di-pick off Karena tadi Pulpen Naga A.K.A. Pendragon Udah lumayan sekarat Nyawanya Ya memang ini Pas banget timing ya Karena bisa dibilang Lordnya juga Udah enhanced Karena udah di menit 12 lebih Lebih tebal lagi Dibanding sebelumnya Dan Masalahnya adalah Dari RB Bopeng Ini juga udah kuat juga Jadi Untungnya adalah Ke-pick off-nya juga Gak banyak-banyak banget Dari RB Bopeng Jadi Dengan kata lain Dari Evo's Icon Udah dapet Lord Yaudah Cuman Menghelak nafas Lebih panjang aja Gitu loh Tapi Yang gue suka adalah Dari Evo's Icon Secara tower Secara turret Mereka Lebih unggul Dibanding RB Bopeng That's why Ruang gerak mereka Harusnya lebih luas Dibandingkan RB Bopeng Betul But the problem is RB Bopeng Yang sempat tertekan Dari segini Atwardnya Malah sekarang Jauh Gak terlalu jauh sih Lumayan lah ya Lumayan lah Seribu gold clip Dipegang 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 Sama RB Bopeng Dan somehow Ini bisa jadi Penentu juga Karena permasalahannya Dari RB Bopeng Mereka punya beberapa hero Yang bisa mengetahui Keberadaan Ataupun open vision Bahkan lihat Rusi Dua kali serangan aja Tas Didi dari full HP Tinggal setengah bar Pedas Pedas Tapi Tas disini Gak bisa Kayak jadi Playmaker Maksudnya Dia gak bisa 1v1 situation Dengan si Cleannya Jadi dia bener-bener Butuh bantuan Sama orang lain Kecuali Kayak Yi Sun Sin Mungkin yang bisa Diambil Dive in ke belakang Atau mungkin Cecilian Yang agak lengah Ke arah belakang Terus dia dive in Dia ngambil Ngeflank Mungkin bisa Cuman untuk clean Dengan damage dealer Sekarang yang udah Pedas banget Lihat dua hit aja Udah setengah Apalagi Udah menit ke 15 Kalau ini Pastinya dia punya Item yang cukup Untuk bisa Menjadi damage dealer Tambahan Untuk anak-anak Arby Bopeng Dan pinternya ya Dari Arby Bopeng juga Mereka coba Untuk tarik ulur Terus-terusan Ke arah tengah Ke arah bawah Bahkan ke arah atas Menunggu untuk Datangnya Momen yang tepat Karena 30 detik lagi Lord Yang kedua Juga akan hadir So dari kedua belakang Tim Evoce Iconnya juga Arby Bopeng Esports Gak mau terlalu gegabah Untuk asal Inisiasi yang Berujung fatal Iya Betul Bisa terpikos satu persatu Kalau yang gue liat sih Dari Evoce Icon Lagi membangun Serangannya Karena bisa dibilang Ini minionnya Mereka kontrol Kebanyakan mereka yang kontrol Jadi Arby Bopeng disini Yang malah Melihat Lagi adaptasi gitu loh Penyerangan tipikal Yang kayak gimana Yang Evoce mau lakukan Betul Karena Ya secara perlahan Kalau misalnya Evoce Icon punya plan Pengen dapetin Lord Mereka harus Dorong dulu Wave atas Sama wave bawahnya Karena kalau dibiarin Malah mereka yang Akan keteteran Kepressor yang ada Betul Tapi liat Kayak ini Lord Peter Tinggal satu bar HP aja Mulai bergerak secara perlahan Dan diamankan oleh Tas Didi Maju ke depan B-Boy Langsung menjadi Incaran masa Bahkan Tas Didi Mulai bergerak Ke arah Vanquart Vanquart Di depan Masih ada Winter Tension Dilancarkan Masih bisa Defense Mechanism Tapi Tas Didi Langsung menghilang Kena tampar Matikan Dari Vanquart Tapi Lihat Lordnya Bakal di jalan Ke area tengah Tiga melawan Empat Harusnya Untuk kedua kalinya Lord di arah Tengah Tidak dibiarkan Untuk masuk ke teritori Milik Arby Bopeng E-Sport Ya balik lagi disini Dari PENDRAGON Masih dikawal Dengan ketat Dengan Zarkovic Disana langsung Flicker ke arah belakang Tapi masih dikadang Dan untungnya Ada Backingan Yaitu LJ Yang berada di Dekat sana Dan untungnya Mengusir pemain-pemain RW Bopeng Dari kawanannya Karena melihat juga Tadi ya balik lagi Walaupun Objektif utama Gue ngeliat Objektif pertama Dari EVOS ICON Adalah dapetin Lord Sehingga Dia bisa Napas lebih panjang lagi Bisa memikirkan Planning yang lebih matang lagi Tapi Melihat keadaan yang seperti ini Kayaknya mulai tersampit juga Mulai kejepit juga Tapi ada mountain shocker kali ini Suzu yang jadi inceran Tapi terlalu tebal juga Oke Zarkovic Improvisasi Di arah depan Melawan dua pemain Tiga pemain Dia gak gentar Gak takut Gak ada takut-takut ya Dia maju Jogedin aja Udah kayak Liga Dangdut Gue liat-liat ya Asikin aja bro Asikin aja bro Maju secara perlahan Dari Zarkovic Tapi EVOS ICON Langsung menyadari Ini Kalau mereka paksain Bakal berat banget Karena Zarkovic udah Lumayan tanky juga Punya Assorb yang begitu tebal Dan Butuh Banyak waktu Untuk Nge-shatdown Seara Ke arah seorang Zarkovic Yang Untuk sekarang ya Dia doang Player dari Arby Bopeng Yang belum Ketakdown sama sekali Udah tebal SK Mechanism juga ada Dan Assort juga ada Tapi ya Gue salut Sekali lagi Untuk Vanguard sih Karena Vanguard juga Dia tau gitu Timing dia Nge-plug siapa Tau dia Nah PR-nya nih Snobby Vanguard Ini bakal Semakin berjayu Kalau dibawa Karena late game Berjayu Berjayu Nampaknya harus berjayu Karena Jujur Ini stacknya udah Di atas Mungkin 200-300 sih Karena ya Semakin late game Semakin untung Untuk anak-anak Arby Bopeng Apalagi Maksimalin damage Dari Cecilion Dan juga Cleannya Agak tak elok Dilihat Dari Ivo Saigen Ya Tak elok kali Nah Melayu Macem mana Bula Macem mana Bula Buat teman-teman Juga yang nonton Boleh banget Untuk dibantu Like-nya Bantu ramaikan Dan ada sedikit Conceal Mulai menghilang Mencari target Yang dituju Tapi 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 Nampaknya Tak ada korban Yang bisa Didapatkan Oleh sisi Ivo's Icon Tapi gue Salah sih Sama dua tim ini ya Maksudnya Dari RB Bopeng Dia gak mau Ngasih celah sedikit pun Ke Ivo's Icon Terlihat kayak Defensif mereka tuh Rapet banget Rapet Bener-bener rapet gitu Rapetnya berapa Ratusan gitu ya Ibaratnya mereka Merapatkan barisan Iya betul banget Tapi ya dari Ivo's Icon juga Berkali-kali mereka Coba untuk penetrasi Iya lu lihat aja Tadi tasnya Coba ke Clint Terus tasnya Coba ke Cecilion Tapi yang ada Dikeplak-plak terus Sama Cecilion Karena jujur PR-nya Ini berat banget Buat Ivo's Icon Karena harus menghadapi Serangan bertibu-tubi Dari Fang World Tapi Popenaga dia sendiri Yang mulai maju Secara perlahan Tapi lambada Begitu cepatnya Untuk escape Dari zona pertempuran Dan Ivo's Langsung retreat kembali Retreat kembali Tapi lihat Ada konsil dilancarkan Oleh seorang Zarkovic Dan juga si Izu Maju perlahan Karena Tony Ataupun Panzer Ada Voling Sarmo Langsung mengincar individu Karena seorang Tony Satu melawan satu Tapi di sisi lain Ternyata Tony masih bisa escape Dan Ternyata Zarkovic yang masuk Secara perlahan Dengan flickernya Tapi bakal dikejar bro No man non bless Terkena onward juga Bahkan ada shatter Tapi Zarkovic Masih terlalu kuat Untuk di ABC Bahkan ada serangan Dari Tyrant Rage Dari CC RB Bopeng Sizu 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 LJ pun Tak berdaya Harus kejedot Tembok di arat Soplane Iya dan ini juga Pasti yang ngusir Pergerakan dari Tasnya sendiri gitu loh Yang dimana Dia sekali Baru ditembak Sekali gitu loh Sama cleannya Dan ternyata dia harus Keusir juga Secara tidak langsung Dan lu lihat dari lordnya Ini dipegang Kontrol banget Sama RB Bopeng Dan lu lihat sendiri Dari Tony yang Akhirnya langsung Ketek down Begitu pula Pemain-pemain Dari Iva Saiken Yang menurut gue Langsung mundur Mendadak Tas dan juga CH Gak bisa berbuat banyak Sehingga lordnya Bisa diambil Kali ini Untuk RB Bopeng Permasalahannya Ini udah lord yang ketiga Betul pak Sudah berevolusi Semakin kuat Daya tahan tubuhnya Juga makin kuat Bahkan serangannya Akan Sangat Menggeparkan Jiwa dan raga Land of Dawn Iva Saiken Harus mencari cara Gimana untuk melakukan Defensive Karena Sejujurnya Ini clean Sama Cecilionnya Sangat mengerikan Tapi lihat Oh Sisu Sempat ngelakuin Tyrant Raid Tapi masih bisa Dindari oleh Chakim Dengan ada Flicker Di last second Di arah Rumputan barusan Oke dan melihat juga tadi Linknya juga lagi sibuk banget Untuk nahan lordnya Tapi menurut gue Emang gak kuat Karena lordnya udah Lord yang ketiga Pastinya udah Lebih berat lagi Dan sekarang Udah dikasih pressure juga Sama RB Bopeng Walaupun bisa lo lihat Juga dari linknya Tasnya bakal coba Untuk cutting Movement dari minionnya Tapi tetep aja Mereka digempur Abis-abisan RJ pun langsung Ke barbase Dan Pedrago Juga harus ke take down juga Semua Hampir semua Juga harus ke take down Dan game pertama Diambil oleh RB Bopeng Esports Wow RB Bopeng Mereka kehilangan Dua kali lord